Halo guys, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share di video channel kami, MM71 Channel. Terima kasih. Terima kasih. Berwarna, bahasa, Indonesia, negara, Indonesia. Film ini diawali dengan adanya si Mansur sedang menjemputi personil grup musiknya. Yaitu Grup Radesa. Film ini yang berjudul Hana. Film ini dirilis pada tahun 1980. Dan setelah Mansur grupnya sudah berkumpul, si Mansur dan kawan-kawan mulai menyiapkan alat-alat musiknya untuk berlatih. Dan Mansur pun minum air jeruk, agar suaranya tetap ringan dan tidak serak lagi. Dan si Mansur, setelah minum air jeruk, tenggorokannya menjadi gatal, hingga tak bisa nyanyi dengan lepas. Kenapa ini bisa terulang lagi? Ini yang keempat kalinya. Tadi malam kau berkadang ya? Tidak ya. Lantas? Ternyata air minuman tadi itu dikasih obat gatal oleh si Mahipal, agar suara Mansur menjadi rusak. Hei Mansur, kalau masuk kamar manajer sedikit sopan ya. Ketuk dulu pintu. Mansur pun tidak peduli, masuk kamar si Mahipal tidak mengetuk atau assalamualaikum. Si Mahipal pun akan membacakan pasal-pasal yang ada di studio, karena sebenarnya si Mahipal itu akan menghancurkan karir si Mansur. Ternyata, si Mahipal itu bekerja sama dengan sekretarisnya. Sekretarisnya sudah merekam suara si Mansur yang sudah rusak. Setelah semuanya sudah beres, sekretaris Mahipal permisi pulang duluan. Gelasnya harus cepat kebersihkan. Ya, ya, ya. Tadak. Hah? Aku keluar sebentar, ada urusan. Ya. Sebelum pada pulang, mereka membereskan bekas minumannya si Mansur. Takutnya ketahuan di minuman itu ada racunnya. Jangankan kau lapor pada Tuan Prandef. Pada polisi pun aku tak takut. Apa perlu saya putarkan lagi, Om? Tidak usah. Dan di kantor, si Mahipal memutarkan rekaman si Mansur mengancam polisi dan direkturnya. Penjualan kaset Mansur dari beberapa daerah. Dan Pak Direktur pun minta laporan tentang penjualan kasetnya si Mansur. Ternyata anjlok drastis. Menurun sekali. Malah ada beberapa daerah yang sudah mengembalikannya. Dan naas sekali, ada juga di daerah yang mengembalikan kaset-kasetnya itu. Pada semua ini adalah ulah si Mahipal sendiri. Akhirnya bos direktur pun aneh. Kenapa si Mansur karirnya begitu cepat sekali anjlok? Dan Mahipal pun mulai menjelek-jelekan si Mansur. Padahal si Mansurnya pun biasa saja. Dan sering bergadang. Baik dalam tulisan di koran-koran, maupun laporan yang saya terima. Kata si Mahipal, berita di koran di majalah. Dan laporan langsung ke dirinya, si Mansur katanya sudah bejat. Kok yakin tidak dapat menolongnya lagi? Terlalu besar risikonya om. Si Mahipal pun kayanya sudah tidak mau menolongnya. Karena si Mahipal, si Mansur itu adalah saingan si Mahipal. Kaset-kaset lain bagaimana? Umumnya baik. Dan kata si Mahipal, kaset-kaset dari artis lainnya pun dibilang baik-baik saja. Laporan lengkap ada di sini. Baiklah, nanti ku periksa sendiri. Dan data-data laporan tentang si Mansur sudah lengkap, dan akan diperiksa sendiri oleh Pak Direktur. Tinggalkan saja itu di sini. Baik, om. Permisi. Dan semuanya sudah beres. Alat-alat bukti dan catatan sudah ada di tempat Pak Direktur. Si Mahipal pun permisi pergi. Ini pasti berguna-guna. Berguna-guna, saya tahu. Di sisi lain, Pak Nasir sebagai pembantunya Mansur pun heran. Mungkin kemarin suara Mansur rusak ada yang mengguna-gunainya. Dan si bokir sopirnya Mansur pun datang, dan membetulkan berbicaraan si Nasir yang salah. Maksud saya, begitu dan Mansur. Dan Mansur pun mengatakan, bahwa orang hidup itu tidak boleh suzon, dan tidak boleh menuduh seseorang yang belum tentu salah. Karena si Mansur sudah empat kali ini dikerjain oleh si Mahipal, si Mansurnya saja yang tidak terasa ada orang yang serai dengannya. Dan si bokir pun masih bingung. Orang tua itu, orang tua yang bagaimana? Ternyata kata si Nasir adalah si Mbah Dukun. Si bokir pun baru paham, katanya tidak usah ke Mbah Dukun. Yang penting majikannya jangan dipecat oleh Pak Direktur Rekaman. Ya kata rekan-rekannya pun bersepakat dengan gagasan si bokir alias si sopir pribadinya Mansur. Bagaimana kalau kau segera menemui Tuan Prandet? Apa kambang menemuin dia? Orangnya sibuk. Kantor dagangnya banyak. Dan kata rekan yang lainnya, suruh langsung saja menemui Pak Direkturnya. Ngomong-ngomong nih muru tidak asem. Dan si bokir pun sudah ingin merokok, karena sedari tadi belum merasakan kenikmatan asap rokok. Dan kata si bokir, kamu juga mau rokok, sama seperti saya juga. Dan si Mansur pun sudah menemui Pak Direkturnya. Tetapi si Mahipal sudah mendahului mengadu kepada Pak Direktur. Dan akhirnya si Mansur dan si bokir pun cepat-cepat pulang meninggalkan tempat itu. Di suatu malam si Mahipal mendatangi suatu acara para pejabat dan para Direktur rekaman. Baik-baik. Bapak sendiri bagaimana? Sehat sekali Pak. Baik. Si Mahipal pun bertemu dengan rekan-rekannya sesama manajer ataupun direktur-direktur rekaman besar dan ternama. Dan ada manajer yang bertanya kepada si Mahipal tentang si Mansur. Mahipal pun menjawab menjelek-jelekan si Mansur. Dan si Mahipal pun tidak mengurusi keadaan si Mansur. Mau apa ke masa bodoh? Biar aja deh ngamen. Kata si Mahipal, mau ngamen atau mau berjoget tidak ada urusan. Kasian, Tuan Ferender. Salahnya sendiri. Suka memanjakan penyanyi. Dan mereka pun membicarakannya Tuan Frendep, alias Pak Direkturnya si Mansur. Semoga kan. Baik-baik. Akhirnya mereka pun pada bubar dan sudah tidak menggosip lagi. Artinya, tak ada harapan kalau begitu. Di suatu hari, di rumah keluarga Mansur, sedang membicarakan tentang si Mansur. Yang paling penting, Mansur harus cepat-cepat istirahat. Kata rekan-rekannya si Mansur, si Mansur harus banyak-banyak istirahat, karena banyak keluhan tentang suaranya. Loh, sasuri saja lah. Besok, biar kita semua. Dan rekan-rekannya si Mansur berdiskusi dilanjut besok saja, dan semuanya akan permisi pulang dulu. Betul-betul istirahat. Dan rekan-rekannya si Mansur, menyuruh Mansur untuk benar-benar istirahat total. Akhirnya mereka pulang. Di sisi lain, ada si Nasir dan Bokir sedang membicarakan tentang dirinya yang sudah lama menduda. Dan ketika si Bokir membicarakan tentang duda, si Nasir pun menjawab dengan lantang. Berdandan dan bersolek, agar cepat dapat cewek kembali. Dan bersaing berat dengan si tukang kebun dan sopir. Dan juga si Bokir membicarakan tentang si Mansur, kalau sudah dapjok lagi, dirinya dapat senggolan. Ketika si Bokir dan si Nasir sedang asik mengobrol, si pembantu perempuan datang menghampiri keduanya, dan Nasir pun lari. Dan Bi Ijah pun menawarkan jasanya untuk mengeroknya, tetapi si Bokir menolaknya. Dan Bi Ijah pun segera menghampiri si Bokir, dan Bokir pun gemetaran, hingga si Bokir pun jatuh bertindihan dengan Bi Ijah. Hingga akhirnya Bokir sama Bi Ijah pun asik berangkulan dengan keduanya. Mereka pun padat bertawa. Di suatu hari, di samping rumah si Mansur ada kebun sayuran. Ibunya Mansur dan Mansur sendiri sedang menyirami kebunnya, dan si Masir pun ikut. Setelah itu, mereka pada istirahat makan siang di rumah, semuanya pada kumpul. Ketika si Nasir sedang menyapu halaman, si Nasir sedang mengantuk, tiba-tiba ada klakson bunyi. Hingga si Nasir kaget dan terguling. Dan si Bokir pun tertawa, karena Nasir seperti orang kesambar petir saking kagetnya. Di sisi lain, ada si Mansur sedang melatih vokalnya menyanyi di depan rumahnya. ternyata suara si Mansur sudah pulih seperti sedia kalah. Suara si Mansur makin merdu merayu, dan makin enak dan sedap didengarnya. dan di sisi lain, ada si Mahipal datang ke rumah Mala, yaitu adiknya si Hana. Mahipal pun kalau datang ke rumah Mala, selalu meledeknya, hingga si Mala marah dan merasa risik. Ketika itu, si Mahipal masuk ke kamar Pak Direktur. Tetapi, si Mahipal tidak tahu kalau-kalau di sampingnya sudah ada Pak Direktur. Alasan si Mahipal pintar saja, pura-pura sibuk mengecek pengiriman, padahal, si Mahipal sibuk dengan acara foya-foya dengan rekannya. Dan Pak Direktur membawa kabar baik, bahwa Hana, anaknya yang bersekolah di India akan pulang ke Jakarta untuk satu bulan. dan Mahipal pun sangat senang dan dirang sekali. Di dalam hatinya, akan menjumpai pujaan hatinya. Kamu mau ikut jemput besok? Baik om. Dan si Mahipal pun ditawari menjemput si Hana, dan Mahipal pun siap untuk menjemputnya. Mulai kapan tuh dia berani panggimu om? Semenjak dia berkirim-kirimkan sudah dengan Hana. Dan ibunya Hana pun marah kepada Mahipal, karena Mahipal memanggil Pak Direktur itu si om. Kabar angin yang ku dengar akhir-akhir ini benar. Kabar angin apa? Bahwa kau mengharapkan si Mahipal menjadi menantumu. Ternyata, Pak Direktur itu mengharapkan si Mahipal menjadi menantunya, sedangkan ibunya Hana tidak cocok dengan sifat si Mahipal. Justru karena itu kenapa mesti si Mahipal? Ibunya Hana pun marah dan benci kepada si Mahipal, tetapi ayahnya si Hana pun mengharapkan Mahipal, karena si Mahipal orang kepercayaannya. Saya selalu mengawas tingkah laku dan gerak-gerik Mahipal, Mam. Dan ayahnya Hana pun berusaha merayu istrinya, agar istrinya menyetujui si Mahipal sebagai menantunya. Kalau Hana sendiri mau, apa salahnya? Kamu sudah yakin betul bahwa dia orang yang baik? Sampai saat ini, ya saya yakin bahwa dia adalah orang yang baik. Ayahnya si Hana pun meyakinkan, bahwa si Mahipal adalah seorang yang baik. Di sisi lain, ada si Mahipal sedang berada di diskotik, sedang berfoya-foya dan mabuk-mabukan. dan berdansar ya dengan si sekretarisnya Pak Direktur yang mereka kerja. Dan besok paginya si Hana pun datang di Bandara Soekarno-Hatta, dan si Hana pun tambah cantik. dan Pak Direktur sekeluarga menjemput si Hana di Bandara Soekarno-Hatta, dan juga si Mahipal pun ikut menjemput. Mahipal pun ikut sibuk membawa koper-kopernya si Hana, dan si Hana pun rada di mobil ayahnya, sedangkan Mahipal di mobil taksi. Di suatu hari, si Hana habis menjemput adiknya di sekolah, karena Hana menyetir sambil melamun, tiba-tiba mobil Hana menabrak seseorang. Hana dan adik Hana yaitu si Mala, sangat panik sekali, karena yang ditabrak sangat parah, tetapi untungnya, yang menyetir tidak parah, masih bisa untuk menyetir mobilnya Hana. Hana pun berkali-kali minta maaf, karena Hana mengaku salah, karena Hana melamun banyak yang difikirkan. Hingga si Mansur pun membawa adiknya ke rumah sakit, Mansur pun sudah duluan diobati dan diperban. Kak, boleh saya menelpon dulu ke rumah? Si Hana pun minta izin kepada Mansur, untuk memberitahu keluarganya di rumah, si Mansur pun masih marah dan diam saja. Saya mau minta, agar malah dijemput, dan mami saya segera datang kemari. Dan berkali-kali pula si Hana minta izin untuk menghubungi keluarga Hana, tapi si Mansur pun masih diam saja. Setelah si Hana menghubungi keluarganya, si Hana pun kembali lagi ke rumah sakit. Setelah sudah kembali, si Hana mencari keadaan adiknya Mansur yang sudah ditangani pihak rumah sakit. Dan si Hana pun minta maaf kepada adiknya si Mansur sambil menangis, karena si Hana tidak tega melihatnya. Dan Hana pun memberitahu kepada Mansur bahwa motornya sudah dimasukkan ke bengkel. dan si Mansur pun dengan terdiam mau pergi ke rumahnya si Hana. Si Mansur, setelah keluar dari kamar adiknya dirawat, tiba-tiba Mansur bertemu dengan ayah Hana. Ternyata padirekturnya Mansur itu adalah ayah si Hana. Jadi itu adikmu ya? Dan padirektur pun baru tahu, bahwa yang ditabrak itu adalah adik si Mansur. Itu putri Tuhan? Ya, Hana anak saya. Dan Mansur pun baru tahu, si Hana yang menabraknya, yang membuat adiknya masuk rumah sakit, itu anak dari padirektur. Kecelakaan dapat terjadi kapan saja nak? Dan akhirnya semua keluarga si Hana pun datang ke rumah sakit, dan ibunya Mansur pun sadar, bahwa orang kecelakaan pun dimana saja. Membikir kehatian sepenuhnya pada marni. Dan ibunya si Mansur pun berterima kasih kepada si Hana, yang selama ini memberi perhatian dan tanggung jawab kepada si Marni. Apa boleh saya pulang lebih dulu? Oh iya iya. Dan akhirnya si Hana pun minta izin kepada ibu Mansur, bahwa dirinya mau pulang duluan, karena ada kesibukan yang lain. Ibu Mansur pun titip salam kepada keluarga Hana di rumah. Hana pun segera pulang meninggalkan si Marni adiknya di Mansur. Ketika si Hana mau pergi, tiba-tiba si Mansur datang, dan ibu Mansur minta kepada Mansur untuk berterima kasih kepada si Hana. Mansur pun masih marah. Dan ibu Mansur pun membujuk si Hana, agar si Hana tidak marah. Ibu Mansur menjelaskan, bahwa Mansur sifatnya itu suka aneh. Dan ketika Mansur sudah di samping ayahnya, si Mansur pun diomongin oleh ayahnya. Dan ketika si Mansur sedang diomelin ayahnya, si Bokir nongol dan disuruh mengantar si Hana pulang ke rumahnya. Ketika si Marni sudah agak mendingan, si Marni besok boleh pulang. Ketika itu si Marni ditemani si Hana, dan Mansur pun datang. Ketika si Hana sedang menyisir rambut Marni, sisir yang dipegang Marni jatuh ke tangan Mansur, hingga Hana dan Mansur pun saling pandang-pandang. Hingga Hana dan Mansur pun saling memadu kasih keduanya, hingga Hana dan Mansur pulang berduaan. Hana dan Mansur pun pulang naik bajai, dan mereka berdua duduk dengan hati penuh sukacita. Mansur pun mengatakan kepada si Hana, bahwa bajai ini buatan dari India, pas dengan Hana yang dari India. Dan Mansur pun bilang cocok dengan orangnya, dan Mansur pun di dalam hatinya mungkin juga cocok dengan dirinya. Dan Hana pun menawari si Mansur untuk mampir ke rumahnya, tetapi si Mansur pun lain kali bisa mampir. Si Hana pun menawari si Mansur jalan-jalan, tetapi si Mansur bisa mulai jam sepuluhan. Dan si Mansur pun segera pergi meninggalkan si Hana, dan mereka saling bebe tangan. Ketika sudah berada di lain rumah, mereka berdua saling rindu, si Hana dan si Mansur tidak bisa tidur dan selalu gelisah. Dan ketika si Mansur tidak bisa tidur, si Mansur bernyanyi tentang Hana, dan ketika itu, si Bokir dan Nasir tidur dengan pulasnya. Di lain waktu, si Mahipal datang ke rumah si Hana, menawarkan batik-batik kesayangan si Hana, tetapi si Hana tidak meresponnya. Dan si Hana pun mau pergi, dan Mahipal pun mau mengantarnya, tetapi si Hana menolaknya. Apa itu bukti mereka sudah lama saling menyurati? Dan akhirnya ibunya si Hana pun sudah mengira, bahwa si Hana tidak mungkin mau kepada si Mahipal. Hana, cuma pura-pura? Pura-pura. Dan ayahnya Hana pun tambah malu ke lada istrinya, ayahnya Hana ngomong kepada si Marni adiknya Hana. Hana juga genik. Dan benar saja, besoknya Hana dan Mansur jalan-jalan di Taman Mini Indonesia Indah, mereka sangat bahagia. Sambil jalan-jalan, mereka bernyanyi riang dan gembira, menikmati keindahan Taman Mini Indonesia Indah. Halo Mansur. Sudah lah emang kalian? Sudah lah. Maaf bang, kami tak ada yang sempat menengok Marni. Dan si Mansur ketika pulang dari Taman Mini, si Mansur langsung ke studio, dan di studio sudah pada kumpul grup mereka, yaitu grup Radesa. Aku punya lagu baru. Mansur pun mengatakan kepada mereka, bahwa dirinya punya lagu baru, dan lagu itu ditujukan kepada pacarnya, yaitu si Hana. Kana, Mansur. Apa betul? Tapi keberatan. Di sisi lain, ada Pak Direktur menanyai si Hana, bahwa si Hana sekarang sering bareng bersama si Mansur. Kenapa tidak dengan Mahipal? Kenapa harus dengan Mahipal? Pak Direktur menganjurkan Hana untuk bertunangan dengan si Mahipal. Kamu menjadi pegawai kesayangan Papi juga? Apa urusanku? Sudah. Dan kata Pak Direktur, si Mahipal itu adalah pegawai kesayangannya. Tetapi bagi si Hana kesayangan atau tidak, itu bukan urusan si Hana. Dan ibunya Hana pun ikut bicara, karena anaknya cantik dan sudah bisa menutupi rahasia. Ya, suruh tunggu sebentar. Di sisi lain, Bi Ijah memanggil si Mansur tuannya, bahwa di luar ada yang menunggu, Bi Ijah pun malu-malu kuci. Buang anak-anak selalu dia mainin. Kontrakmu? Masih banyak perusahaan rekaman lainnya. Dan mereka teman Mansur, mengatakan bahwa si Mahipal banyak sekali mempermainkan perempuan, dan studio rekamannya yang dia pegang pun sekarang sedang Amuradu. Sudah. Dan Mahipal pun karena kebanyakan ulah, si Mahipal pun ada yang mengeroyok dan menjadi babak belur. Tak perlu khawatir, aku punya rencana. Begini. Si sekretaris Mahipal pun ikut dalam kejahatan Mahipal, hingga sekretaris itu punya rencana busuk. Dan ketika show musik itu berlangsung, sekretaris San Mahipal sedang merencanakan niatnya untuk menyetrum si Mansur. Laksanakan rencana kedua, usahakan mic-nya konsleting. Dan nanti kalau si Mansur yang bernyanyi, mic kabel yang buat nyanyi si Mansur akan dikonsletkan, agar si Mansur terstrum. Dan si Mahipal pun sudah merencanakan niatnya itu, dan kabel yang buat nyanyi si Mansur sudah dikonsletkan. Dan si Mansur pun bernyanyi dengan penuh penghayatan, dan Hana pun sangat senang sekali, karena namanya dibuat lagu. Dan ketika itu, benar saja, mic yang dibuat nyanyi si Mansur ada setrumnya. Untungnya tidak dipegang Mansur, yang memegang mic itu adalah para penggemar yang naik ke atas pentas. Tapi, untung saja, penonton yang kena itu, hanya pingsan. Dan kejadian itu nyampe ke telinga keluarga si Mansur, hingga ayah dan ibunya si Mansur pun merasa agak lega. Bokir, Nasir, tunggu Mansur sampai pulang. Baik, Pak. Dan si Nasir dan Bokir disuruh oleh majikannya untuk menunggu si Mansur pulang, nanti takut ada apa-apa dengan si Mansur. Di sisi lain, si Hana mulai sejak itu, si Hana selalu merindukan si Mansur. Hingga si Hana bernyanyi khusus teruntuk kekasihnya, yaitu si Mansur. Karena si Hana selalu teringat dan rindu kepada si Mansur, si Hana menyanyikan lagu Kasmaran. Di lain waktu, Pak Direktur dan anak buahnya heran, kenapa kaset-kasetnya si Mansur banyak yang tidak laku, padahal lagu-lagunya banyak yang liru. Dan yang dicurigai ialah si Mahipal, orang kepercayaannya Pak Direktur. Seluruhnya, sudah saya periksa Tuhan. Memang ada beberapa hal yang sangat mencurigakan. Dan semua berkas sudah diperiksa, dan ada beberapa berkas yang mencurigakan. Saya waktu satu minggu lagi, untuk dapat menyelesaikannya secara keseluruhan. Dan anak buahnya Direktur minta tempo untuk menyelesaikan tugas-tugasnya untuk mengoreksi data-datanya si Mahipal. Tapi ini rahasia. Dapatkah dalam seminggu, melakukan pengecekan tentang benar tidaknya laporan Mahipal? Dan rencana ini adalah rahasia, takutnya menembus ke telinga si Mahipal. Khususnya mengenai kaset-kaset Mansur di daerah-daerah. Dan meneliti kaset-kasetnya si Mansur, apakah benar-benar tidak laku atau memang dibajak oleh si Mahipal? Dan anak buahnya Direktur pun semuanya sudah siap dan akan segera diusahakan agar kasus ini bisa terungkap. Di sisi lain, ada si Nasir dan Bokir sedang bekerja, di situ pula ada si Mansur. Si Bokir sama Nasir pun ribut sendiri. Dan ketika si Hana main ke rumah Mansur, si Hana langsung disambut oleh si Mansur. Dan Hana sama Mansur pun bernyanyi berdua, dan agar mereka semuanya tahu. Dan di sisi lain, si Mahipal dipanggil oleh Pak Direktur, dan si Mahipal diinterogasi. Pak Direktur pun menerangkan kesalahan-kesalahan Manipal yang tidak bisa dimaafkan. Mahipal alasan bisa membayar kerugian itu. Mahipal minta tempo agak lama untuk bisa mengembalikan kerugian itu. Dan Mahipal akan menjual barang-barangnya dulu. Kurang lebih satu bulan. Dan minta tempo satu bulan. Saya beri kau waktu dua minggu. Baik. Dan kalau kau tidak bisa menyelesaikannya, terpaksa saya laporkan kepada pihak yang berwajib. Dan Pak Direktur tidak mau tempo satu bulan, Mahipal dikasih tempo dua minggu. Suruh dia bikin pernyataan. Baik Tuhan, sudah saya persiapkan. Dan Pak Direktur memberi surat pernyataan kepada si Mahipal. Kau jangan main-main. Baik Tuhan. Mahipal pun diancam, kalau main-main, nanti akan dilaporkan ke kepolisian. Saya boleh bicara sebentar. Baik Tuhan. Di suatu hari, Pak Direktur menemui si Mansur, dan Pak Direktur pun ingin bicara penting. Ketika itu, di rumah Pak Direktur sedang ada acara ulang tahun anaknya, yaitu si Mala. Karena sedang batuk dan pilak, kuakilkan pada kakak-kanah saja ya. Ketika si Mala disuruh menyanyi, si Mala sedang pilak, dan akhirnya si Hana yang menyanyi. Ku ucapkan serangan kepadamu malam. Karena si Hana pun sedang sibuk, hingga akhirnya yang menyanyi adalah si Mansur. Dan akhirnya acara ulang tahun itu selesai. Di suatu hari, si Hana dan Mansur sedang berbelanja di pasar. Dan ketika mau pulang, di jalan ada yang menghadang. Akhirnya si Mansur dikeroyok, dan si Hana pun diculik dan dibawa kabur. Halo? Halo? Karena ada di situ, Pak. Tidak ada. Dari siang dia belum pulang. Dan ibunya Hana pun resah, karena Hana sampai saat ini belum pulang. Untung saya lewat di situ, Tante. Kalau tidak, belum tentu Mansur bisa pulang sekarang. Untung saja ada teman si Mansur lewat, si Mansur ditolong temannya. Ayahnya si Mansur pun cepat-cepat lapor polisi. Jadi, motornya dan Mansur juga ternah culik? Motor kok diculik? Nasir pun salah kata, hingga ibunya Mansur pun membilangin si Nasir. Polisi bagaimana, Sur? Biar ayah yang ngurus, Bu. Ketika ibu Mansur bertanya kepada Mansur, si Mansur pun urusan polisi sudah ayah yang lapor. Jadi Tuhan tetap tidak akan melaporkannya kepada polisi? Ketika ayah Mansur datang ke rumah ayahnya Hana, katanya tidak usah lapor polisi. Jangan khawatir, Mam. Baiknya kau barkan kopi. Ibunya Hana pun cemas dan khawatir, tetapi ayahnya Hana pun menyadarkannya. Di suatu malam, di klam malam ada keributan. Cepat tuan lapor ke polisi. Bagaimana? Ayah sampai di sana? Habis. Cepat tuan lapor ke polisi. Kebetulan di situ ada si Mansur, si Mansur cepat-cepat lapor polisi. Saya berangkat. Siapa? Tuan-tuan mau ikut? Ya, kami ikut. Hingga polisi pun sigap datang ke tempat kejadian perkara. Para polisi patroli pun dikerahkan ke tempat kejadian perkara. Tuan Mahipal, daripada ngamuk-ngamuk di sini, bagaimana roh garis India itu? Dan si Mahipal pun ngamuk-ngamuk di markasnya, karena markasnya sudah tercium polisi. Dan akhirnya tempat markasnya si Mahipal digrebek oleh gerombolan si Mansur, dan Nasir sama bokir pun berkelahi dengan teman sendiri bukan dengan lawan. Dan si Hana pun ada di tempat itu, dengan tangan terikat. Dan si Mahipal pun tepar di bogem mentah oleh si Mansur. Hingga akhirnya si Mansur menemukan Hana di kamar, dengan tangan terikat, akhirnya su Hana bebas. Dan semua ini biangkroknya si Mahipal. Akhirnya si Mahipal pun ditangkap polisi. Hingga di suatu hari, si Hana masa liburan di Indonesia sudah habis. Hana pun mau pergi ke India lagi untuk melanjutkan studinya. Dan Hana sama Mansur pun melepas kerinduannya di bandara. Dan keluarga Hana dan keluarga si Mansur pun semua menghantarkan Hana di bandara. Mansur memberikan Kisbei, dan Hana pun tidak kuat untuk melepaskan kerinduan ini. Hingga akhirnya Hana pun pergi. Dan akhirnya film pun selesai sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah kolom komentar. Terima kasih.